Halo teman-teman, selamat sore. Kali ini aku bakalan masak sayur pakis ya. Nah disini aku beli 2 ikatnya itu harganya Rp. 5.000. Sebenarnya untuk 1 ikatnya sendiri dijual dengan harga Rp. 3.000 karena kalau misalkan kita ngambil 2, diperbolehkan sama yang jual untuk bisa dapat 2 ikat dengan harga Rp. 5.000 Oke lanjut lagi, disini aku mau potong bagian ikatan yang kedua ya teman-teman. Nah tadi itu udah selesai dan ini dia, keduanya udah selesai ya teman-teman. Untuk perbumbuannya sendiri disini ada cabai merah dan juga tomat. Ini setelah selesai aku cuci dan ini juga bumbunya udah aku cuci. Ini aku gunain bawang merah dan juga bawang putihnya cukup aku iris aja ya teman-teman karena biasanya aku ikut blender dengan cabai dan tomat tadi. Setelah minyaknya panas, ini langsung aja masukin bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita tumis sampai harum ya teman-teman. Nah kalau udah selesai tinggal masukin aja perbumbuan yang udah kita haluskan pakai blender portable dan ini aku kasih garam dan juga penyedap rasa ya teman-teman. Kemudian bumbunya ini diaduk sampai rata. Nah setelah bumbunya mateng ini tinggal masukin aja daun pakis yang udah kita cuci tadi. Terus tinggal diaduk-aduk sampai semuanya rata dan matang. Dan untuk memastikan dia itu udah matang itu dengan dilihat dari tangkanya yang udah empuk ya teman-teman. Tapi jangan sampai terlalu empuk banget, terlalu mateng itu kurang enak juga rasanya. Dan ini dia hasilnya masakan aku. Buat teman-teman juga makasih udah nonton. Jangan lupa masak dan makan. Sampai jumpa.